Oke guys, ARP Studio Tutorial disini Cara mematikan aplikasi O-Roaming O-Roaming itu adalah aplikasi bawaan dari HP Oppo yang gak bisa dihapus Tapi kita bisa mematikan aplikasi ini guys Ini isinya ketika dibuka tuh panduan-panduan kayak gitu Terus disini ada iklan-iklan kayak gini Tiket-tiket kayak gini ya, tiket-tiket buat liburan pokoknya kayak gitu Cuman kita gak butuh email atau gak butuh aplikasi kayak gini Nah ini adalah layanan emailnya Email supportnya disini Kita bakal ngehapus aplikasi O-Roaming ini guys Cuman untuk ngehapus file APKnya Itu kalian harus menggunakan ADB ADB itu hanya bisa digunakan di laptop atau komputer Nanti lewat bantuan sistem administrator ya Cuman itu agak ribet Jadi kita bakalan melakukannya di HP aja Tanpa laptop, tanpa komputer Pertama kali kita disini klik lama Terus klik ke info aplikasi Nah disini kamu harus menghapus data Cuman sebelum menghapus data itu harus dipaksa dulu berhenti Jadi biar nanti dia gak kebuka otomatis ya Ini dipaksa dulu berhenti Terus penggunaan datanya disini hapus data disini guys Hapus Terus disini klik aja Terus yang tadi itu dihilangkan ya O-Roamingnya dihilangkan Kalau udah hilang kita tinggal kayak gini kembali lagi Terus paksa berhenti Terus di bagian izin atau buka secara defaultnya disini pastikan kosong semuanya Lalu di bagian izinnya disini Kita harus mengatur kayak gini guys Ini tidak diizinkan ya Tidak diizinkan Ponsel tidak diizinkan juga Lalu kita kembali Lalu disini klik kelola notifikasi Nah di notifikasi ini kalian harus mematikan yang ini Sama matiin yang ini Ini gak bisa dimatiin ya Kalau izinkan notifikasi itu gak bisa dimatiin Karena ini udah bawaannya Kita klik kembali lagi kayak gini Paksa berhenti Lalu udah Udah sampai sini doang Ini dijamin udah gak bisa mengganggu lagi Cuman aplikasinya bakal tetap ada disini Salah satu cara untuk menghilangkan aplikasinya dari tampilan di menu ini Adalah dengan sembunyikan aplikasi guys Cuman itu kita bakalan bahas di video selanjutnya Sampai jumpa di video lain Sub indo by broth3rmax